Intro Halo teman-teman Estafet Nah kembali bersama Koyut Koyut lagi ada di Hebrews Cafe Nah teman-teman Koyut lagi baca Sebuah buku Ini buku hal yang menarik teman-teman ya Kalau waktu kecil Koyut suka baca komik Komik apa aja Sekarang banyak komik online Dan udah mulai besar Koyut suka baca buku Ada kisah yang menarik mengenai Jim Nah gimana sih ceritanya Jim Jadi disini ditulisin bahwa Suatu saat Jim naik kapal Dan kapal ini ngalamin kecelakaan Nah ketika ngalamin kecelakaan itu Jim hampir mati Tapi puji Tuhannya dia gak jadi mati Gitu kan Dan beberapa orang dengan penumpang yang lain Dia juga hampir mati Hingga ada kapal yang mau bantu dateng Dan Jim akhirnya diangkat Dan abis itu Jim Ngalamin kecelakaan lagi Menarik ya Kapal yang kedua ngalamin kecelakaan Tapi puji Tuhannya Jim gak jadi mati Gitu ya Dan kapal selanjutnya yang nolong mau dateng lagi Terus Jim naik lagi Kecelakaan lagi Ini menarik ya Ceritanya lucu deh Dan dia selamat Terus yang terakhir Kapal mau bantu dia bilang gini Tuhan kalau misalkan saya selamat Pasti ada maksud Tuhan Karena aneh Dalam satu hari kecelakaan berapa kali Dan akhirnya dia naik Dan ketika naik Ada kisah yang menaik terus kan gini Jadi nakoda kapalnya bilang kayak gini Ada satu ibu-ibu Yang jadi gila di kapal ini Karena dia lagi cari anaknya Ketika dia cari anaknya Bulan-bulan dia pulputer di kapal Dia gak ketemu sama anaknya Akhirnya jadi gila Dan dia selalu bicara Tolong cariin anak aku Nah akhirnya nakodanya bilang sama si Jim Jim mau gak kamu jadi pura-pura nih Jadi anak ini gitu ya Dan kasihan soalnya ibunya udah lama Kayak gini Akhirnya Jim mungkin berpikir Oh mungkin nih Rencana Tuhan kali Kenapa aku gak mati Gitu kan Bayangin udah berapa kali kapal tadi kan Akhirnya dia Oke deh Setuju Jim akhirnya pura-pura jadi anaknya Dan ketika ketemu sama ibu-ibu ini Jim sangat kaget Waduh Ternyata ibu ini adalah ibunya Yang dulu Jim meninggalkan rumahnya Dan ibunya mencari dia Berbulan-bulan Sampai Kehilangan akalnya gitu ya Dan ternyata ibunya berdoa Dan karena ketekunan ibunya itulah Jim gak jadi mati Nah ini kisah yang luar biasa Yang dituliskan di buku Dan ini kisah yang luar biasa Yang bisa kita ambil teman-teman Bahwa Banyak bacaan-bacaan Yang bagus Yang bisa kita Petik Moralnya Banyak bacaan-bacaan yang Bahkan Film-film kartun Sebenarnya kita bisa ambil Nilai moral ya Tapi jangan lupa Tentang bacaan yang paling penting Yaitu Alkitab kita Teman-teman semua Alkitab kita bercerita Mengenai bagaimana Yesus mati Buat kita semua Dan ini bukan kisah klasik Ini benar-benar dicatatkan Dan terdukti dalam sejarah Dan teman-teman Bahwa banyak cerita-cerita yang menarik Selain Yesus Bagaimana cerita Di penjanjian lama Penjanjian baru Dan kisah-kisah bagaimana Tuhan begitu sayang Dengan kita semua So kalau kita aja bisa dapat Cerita bagus Kenapa gak kita bisa dapat Cerita yang lebih bagus lagi Dalam Alkitab Oleh sebab itu Koyot mendorong kita semua Jangan lupa baca Alkitab Jangan lupa merenungkan Firman Tuhan Pasti kamu bisa dapatkan nilai Yang luar biasa Yang Tuhan berikan Kepada teman-teman semua Soalnya Tuhan memberkati Teman-teman Estafet Selamat membaca Alkitab Selamat Merenungkan kebenaran Firman Tuhan Dan dapatkan nilai yang luar biasa Yang Tuhan berikan kepada teman-teman Tuhan memberkati teman-teman Estafet Habisi